Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman, relawan, rekan-rekan media Pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal Pertama Hari ini sama-sama kita tahu ada proses rekapitulasi di KPU Provinsi Untuk pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Dan kita tentu mengikuti proses ini dengan baik Dengan cermat sekaligus waspada Karena tidak sulit untuk melihat bahwa Sebagaimana berkali-kali saya sampaikan Ada kejanggalan-kejanggalan suara kita yang nol Ada kecurangan-kecurangan TPS yang sudah ditusuk kertasnya Dan berbagai macam hal lain yang menyebabkan kita memang harus alert Harus waspada dalam pengawalan suara Saya sudah meminta teman-teman saksi untuk mengawal itu Dan saya juga meminta teman-teman relawan partai koalisi untuk terus berdoa atas hasil akhirnya Terima kasih Saya ingin saya sampaikan Ini nomor urutan kedua Ya kan Masih ada dua kemungkinan itu Jadi kita tunggu saja hasilnya Tetapi Apapun hasilnya di KPU Provinsi Kalimantan Selatan Harusnya sih hasilnya agak lebar Silisih suaranya Tetapi kelihatannya Kita akan melihat hasil-silisih suara yang lebih tipis Karena itu saya berpikir lebih ke depan Berpikir lebih strategik Untuk berangkat lebih dulu ke Jakarta Karena siapapun yang memenangkan hasil pemilihan menurut KPU Provinsi Itu akan berpotensi itu menghadapi bugatan Permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi Setelah penetapan tersebut Ketimbang menunggu hasil yang belum pasti Saya memutuskan untuk segera berangkat ke Jakarta Dan menyiapkan segala sesuatunya di Mahkamah Konstitusi Karena penentunya Yang memutuskan siapapun Gubernur Kalimantan Selatan Adalah Mahkamah Konstitusi Karena itu semua sekarang Memang harus mempunyai kesabaran revolusioner Kenapa? Karena Tiga hari setelah penetapan Ada proses di Mahkamah Konstitusi Dan setelah itu akan ada sidang-sidang Yang baru kemudian berakhir Di bulan Maret 2020 Tiga bulan dari sekarang Ini waktu untuk berdoa Waktu untuk berikhtiar Waktu untuk memanjatkan yang terbaik kepada yang di atas Sekaligus berusaha secara real Di lapangan untuk memastikan Tidak ada kecurangan-kecurangan lanjutan yang terjadi Setelah apa yang kita alami dan sama-sama saksikan Selama proses kampanye, sebelum masa kampanye dan pada masa pemungutan maupun setelah pemungutan Akan kita kawal proses ini dengan baik Akan kita pastikan bahwa kecurangan tidak boleh menjadi pemenang Yang menang adalah tetap yang betul-betul berhak menjadi gubernur Yaitu insya Allah yang menjaga integritas Menjaga moralitas Karena itu sekali lagi Tenang semuanya Keputusan KPU adalah satu hal Insya Allah kita menang Di KPU Meski demikian kita juga harus menjaga Mahkamah Konstitusi Agar kemenangan kita tidak berubah Menjadi hasil yang lain Itu sebabnya saya berangkat ke Jakarta Nah Dengan segala kerendahan hati Dengan segala kerendahan hati Karena memang ke Jakarta ini Kita perlu berbagai macam persiapan Kami pada saat melakukan kampanye Selama lebih beberapa bulan Atau sebelumnya Itu tidak pernah melakukan fundraising Ya Karena saya merasa Ya Tidak terlalu nyaman Untuk melakukan itu Sekarang di masa-masa ini Perjuangan bersama Makin kita rasakan Dan untuk Kita menjaga Semangat juang ini Agar tetap ke depan Sama-sama bisa kita lakukan bersama-sama Tadi saya dengan Pak Devri Dan setelah konsultasi Dengan beberapa rekan relawan Akhirnya memutuskan Untuk membuka rekening bersama Rekening bersama ini Bisa dibuka di BCA Yang lain masih kita coba upayakan Jadi atas nama Deni Indrayana Atau Divri Adi Jadi kami tidak mengatas nama Kantribadi Tapi kami berdua Nanti silahkan Kalau ada yang berkenan Kita sebut gerakan ini adalah Gerakan 5.000 rupiah Selamatkan Bandung Mengirim berapa saja 1.000 2.000 Silahkan Dan Kita akan bertanggung jawabkan Secara terbuka Ini adalah Dana perjuangan Untuk merebut Kembali Kemenangan kita Mempertahankan kembali Kemenangan kita Di Mahkamah Konstitusi Siapapun yang ingin berkontribusi Ada dua jalannya Memberikan bukti-bukti pelanggaran Dan mungkin juga memberikan Sumbangan berapapun nilainya Kita sebut gerakan 5.000 rupiah Untuk selamatkan Bandung Nah nomor keningnya BCA Atas nama Deni Indrayana Dan Atau Divri Adi 789 588 9997 Saya ulangi ya 789 588 9997 Nanti ada Tekstnya juga Dituliskan Di video ini Saya Minta maaf Atas Apa Ihtiar fundraising ini Sekaligus juga Memberikan Dorongan Agar teman-teman Bersama-sama Kita bergotong royong Untuk Perjuangan bersama Menyelamatkan Bandung Kita Yakinlah Sebagaimana Prosesnya Kami membuka rekening ini Atas nama kami berdua Saya dengan Pak Divri Kami akan bertanggung jawabkan ini Dengan terbuka dan transparan Dan memang Kita akan gunakan Semaksimal mungkin Sampai bulan Maret ini Untuk perjuangan Di Mahkamah Konstitusi Mudah-mudahan Dananya Tidak kurang Lebih Lebihnya Akan kami tunjukkan Dan kami sumbangkan Nanti pada saatnya Sesuai kesepakatan Kepada Siapa-siapa Yang kita anggap layak Untuk menerima Mudah-mudahan Lebih Saya yakin Dengan semangat Dan kebersamaan kita Dana yang terkumpul Insya Allah Mencukupi Bahkan Insya Allah Ada berkah Lebihnya Sehingga kita bisa sumbangkan Untuk daksana-daksana kita Yang kira-kira memang Membutuhkan Itu Itu dari saya Pada kesempatan ini Dan sekali lagi Saya mohon doanya Dari seluruh Rakyat Kalimantan Selatan Perjuangan kita Akan menghadapi Partai final Jadi ibarat Piala Champions Ada Pertandingan Tandang Dan Pertandingan Kandang Pertandingan Tandang sudah dilakukan Sekarang ada Pertandingan terakhir Kandang Pertandingan final Yang menentukan Siapa Pemenang Pemilihan Gubernur Itulah di Mahkamah Konstitusi Siapa Gubernur kita Akan ditentukan oleh Kutusan Mahkamah Konstitusi Insya Allah KPU akan memenangkan kita Dengan silisih suara Yang insya Allah Kita bisa Lihat hasilnya nanti Dalam satu dua hari ini Kalaupun tidak Maka kita akan Menangkan Dengan Terhormat Dengan Mertabat Di Mahkamah Konstitusi Insya Allah Kita berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang terbaik Bagi benua kita Bismillahirrohmanirrohim Saya izin dulu Ke Jakarta Untuk memperjuangkan Kemenangan kita bersama Doakan supaya Semua sehat saja Dan semua bisa Kita selesaikan Dengan Pelantikan Nanti pada saatnya Di bulan Bismillahirrohmanirrohim Bila itu pikwal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh